Direktur eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo menganalisis dampak politik terhadap kemungkinan hasil uji perkara batas usia capres dan cawapres. Kemungkinan pertama, kata Ari, MK akan menolak total usia batas minimal usia capres dan cawapres, karena hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Ketika MK menolaknya, maka peluang Gibran Raka Buming untuk menjadi cawapres akan tertutup. Ketika MK itu menolak total maka kemungkinannya jelas Gibran tidak punya ruang menjadi cawapres, kata Ari dalam diskusi media bertajuk, MK bukan Mahkamah Keluarga, Tahta, Kuasa, Lupa, di kantor para sindiket Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 15 Oktober tahun 2023. Dalam kondisi itu, Ari menduga putra bungsu Presiden Jokowi yakni KS Sang Pangarep akan membawa PSI mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Sementara Gibran tetap akan di PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kita dengar pidato Pak Jokowi di Rakernas Projo itu perbedaan politik itu wajar, perbedaan politik itu biasa saja dalam demokrasi, perbedaan politik itu adalah hal biasa, ucapnya. Dengan demikian maka, Jokowi ingin mengatakan, di keluarga saya berbeda pilihan politik, ibaratnya KS Sang PSI itu akan di posisi Prabowo, sementara Gibran tetap di PDIP, di posisinya Ganjar, kata Ari. Kemungkinan kedua, MK akan mengabulkan sepenuhnya atau sebagian atau dengan frasa tambahan. Hal itu jelas bakal membuka peluang untuk Gibran menjadi cawapres. Menurut Ari, situasi itu akan langsung disambut Prabowo untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres. Di sisi lain, KS Sang akan didorong mendukung Ganjar. Dengan begitu posisi Jokowi akan aman. Sehingga jika Gibran jadi cawapres Prabowo saya menduga KS Sang dan PSI akan diarahkan mendukung masuk ke Ganjar, karena kita tahukan alasannya gampang, basis konstituensinya kan sebenarnya banyak lebih ke preferensi politik lebih banyak ke Ganjar, ucapnya. Itu adalah strategi jalan keluar yang memang akan mengamankan Pak Jokowi dan dari semua drama politik ini bagaimana win-win solution yang memang aman untuk Jokowi dan keluarganya, ujarnya. Seperti diketahui, MK akan menggelar sidang putusan perkara batas usia cawapres-cawapres pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023 hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan media yang berusia hadir dalam forum diskusi para sedikit, juga teman-teman yang menyimak di kanal itu para sedikit. Terima kasih juga saya apresiasi teman-teman arah sumber, Mbak Iza. Terima kasih Mbak Iza, Bu Mulusius. Kita akan bersama-sama membedah diskusi yang tadi menurut dia cukup menarik. Jadi, menurut dia, kenapa isu yang menarik untuk kita angkat terkait dengan pemilu 2024? Jadi, Jokowi-Capres 2024 kita versuskan dengan capres-cawapres alternatif. Yang pertama, isu soal Jokowi-Capres 2024 ini menurut kami tidak berdiri sendiri. Apalagi isu terbaru kemarin dari Menteri Investasi, Bang Pak Iza, kembali melontarkan dalam sebuah acara soal kemudahan pemilu dan bagaimana peluang perubahan konstitusi. Di isu cawapres Jokowi ini, saya pikir senaga beriringan dan satu nafas dengan isu-isu penudahan pemilu, apalagi dengan isu presiden tiga periode. Yang paling intinya memang, mengapa hal itu mudah bisa terjadi dari peranian kutia? Dan mengapa kami ingin mengangkat dengan teman-teman di sini, dengan Mbak Iza dan Bu Mulusius soal capres dan cawapres alternatif. Karena kami ingin sebenarnya pemilu 2024 seperti Peksta Demokrasi, Demokrasi dan Pemilu adalah sebuah kemiraan. Mestinya rakyat juga ditawarkan dengan pikir-pikir pemimpin, dengan sederhana pemimpin-pimpin terbaik, opsinya banyak. Ibarat kita belanja, tentu saya sudah senang makan di watak, karena menu makanan yang lebih banyak, saya bisa pilih daripada misalnya satu menu saja, misalnya warung ayam geprek atau warung soto, satu menu. Tentu pilihan wapres, capres, dan cawapres yang lebih banyak, tentu dengan batasan presiden tiga periode, nanti lebih baik satu menurut saya akan membahas itu. Tetapi paling tidak, pilihan figur, capres, cawapres yang lebih banyak akan memberikan pilihan yang lebih baik untuk rakyat dan akan semakin mematahkan proses demokrasi kita. Nah, mengapa kita berhadapan dengan kondisi, ya tadi ada semacam kondisi, kok Jokowi itu selalu ingin, apa namanya, berbahasa pihak tadi, ada rupanya sebuah-buah orang, sebut saya loyalis Jokowi mungkin, tapi loyalis yang mana, karena kami pun, saya akan masuk ke bagian dari loyalis Jokowi, tapi loyalis yang mana, loyalis Jokowi yang ingin, apa, loyalis yang kenyang, yang kenyang, yang ingin buat kekuasaan Pak Jokowi itu terus dipertahankan. Tentu mereka yang selamanya menikmati kekuasaan. Yang kedua, melalui sekolah Pak Jokowi dari kelompok, selain kelompok penguasa, tapi juga dari kelompok pengusaha, yang mungkin membutuhkan, apa namanya, situasi stabilitas politik, yang lebih terjaga, dan mahal masalah Pak Jokowi. Itu, tapi mengapa itu terjadi? Saya menyebutnya, kita sedang menghadapi problem yang namanya disorientasi politik. Sebabnya, pertama adalah, tiga sebab, menurut saya ada sindrom Jokowi, dua ada sindrom soal survei, yang ketiga ada proses decapresinasi, saya sebut Pak Pola Pajek. Yang pertama, sindrom Jokowi. Sindrom Jokowi adalah, dua tahun pemerintahan Jokowi, yang memang dalam banyak hal, usaha sangat cukup baik, dan cukup nyaman, begitu ya, dengan semua plus minus-nya. Sampai pada kondisi, baik keloyalis, rakyat, pemilik, agar pemerintahan Jokowi, sebabnya dihadapkan pada kondisi kenyamanan, di sebuah kezoran nyaman, ingin supaya, apa, posisi Pak Jokowi dalam bahasa pihak tadi, seperti, bagaimana melakukan Pak Jokowi, bagaimana melestarikan Jokowi, entah itu dengan suncapres tiga periode, entah itu dengan perundahan pemindu, dan berhasil lebih lama, atau dengan sebagai cawapres. Jadi memang upaya, bagaimana melakukan Jokowi, itu pada sosok, apa namanya, Pak Jokowi. Jadi orang ingin supaya, pindu Pak Jokowi ini, oh, langsung lama, cukup lama. Kalau bisa, di luar, dua periode, jadi dua kali lima tahun ini. Tapi, tapi kita sadari, memang, orang merindukan Jokowi, ketika, oke, sindrom Pak Jokowi, bisa mengenang kepada Pak Jokowi sendiri, bahwa, walaupun ini juga buka keinginan Pak Jokowi, adalah, tadi, kelompok koliaris, yang memperikman kuasaan sekitar Jokowi, tetapi, ini juga mengenangkan, berfigur-figur lain. Orang sekali mengimpikan, bahwa 2024, orang yang, kira-kira, punya karakter mirip, seperti Pak Jokowi. Nah, makanya, sebenarnya, jadi,